Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Ratna Dewi. Saya adalah seorang guru bahas Indonesia di SMP Negeri 4 Cilgon. Menulis merupakan hal kompleks yang melibatkan ide, kreativitas, dan seni dalam mengolah bahasa. Situasi yang terjadi di kelas 7H, serta didik memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dalam memahami struktur dan kebahasaan menulis pantun. Hal ini terlihat dari asesmen yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam menggali ide pun mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Selain itu, para peserta didik ingin agar hasil karyanya dapat dibaca oleh banyak orang layaknya seorang penulis profesional. Saya sebagai seorang guru berusaha untuk mengakomodir keinginan mereka. Oleh karena itu, saya menerapkan strategi DI dan DU dalam menulis pantun. DI merupakan akronim dari diferensiasi, sedangkan DU merupakan akronim dari Canva for Edu. Jadi, saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi dalam menulis pantun. Kemudian, hasil tulisan tersebut ditulis kembali dalam aplikasi Canva for Edu untuk dibuat sebuah buku digital. Tantangan yang saya hadapi dalam melakukan kegiatan ini yaitu bagaimana cara mengatasi tingkat pemahaman peserta didik yang beragam, menggali ide menulis pantun berdasarkan minatnya, hasil karya peserta didik ingin dibaca oleh banyak orang, dan bagaimana cara mengenalkan aplikasi Canva for Edu kepada para peserta didik. Aksi pertama yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pada pertemuan pertama, para peserta didik membentuk kelompok maksimal 6 orang. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, 10 orang peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang baik tentang struktur dan kebahasaan pantun ditempatkan dalam setiap kelompok. Disinilah ia berperan sebagai tutor sejawat. Kemudian, peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari ide melalui minat dan caranya masing-masing. Ada yang mencari ide melalui lagu, menonton film pendek durasi 10 menit, membaca artikel atau melihat gambar-gambar yang menarik di buku, dan ada pula yang mengamati lingkungan sekolah secara langsung. Setelah selesai memburu ide, setiap individu menulis pantun berdasarkan ide yang dimilikinya. Saat merasa kesulitan, mereka dapat berdiskusi dengan tutor sejawatnya untuk menentukan struktur dan kebahasaan pantun. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil pantunnya di depan kelas, sedangkan kelompok yang lain mengapresiasi dan memberikan komentar positif. Aksi yang kedua yaitu memanfaatkan aplikasi ikan favor edu. Pada pertemuan selanjutnya, saya melakukan tanya-jawab terlebih dahulu kepada peserta didik tentang seberapa sering mereka menggunakan aplikasi kan favor edu. Ternyata, ada 10 orang yang sudah terbiasa menggunakannya. Para peserta didik duduk berkelompok seperti sebelumnya, namun bagi 10 orang peserta didik yang memiliki keterampilan lebih dalam penggunaan kan favor edu, ditempatkan dalam setiap kelompok yang nantinya akan bertugas sebagai tutor sejawat. Kemudian, saya membagikan link template kan favor edu antologi pantun ke WA Group yang telah saya ubah setelannya menjadi kolaborator. Masing-masing individu menuliskan kembali hasil karyanya ke dalam template tersebut. Mereka juga diperbolehkan untuk menambahkan gambar ataupun elemen yang dapat mendukung isi pantunnya. Bagi peserta didik yang kesulitan dalam menulis di aplikasi kanva, dapat berdiskusi dengan tutor sejawatnya. Saya dibantu dengan salah seorang tutor sejawat mengecek hasil karya peserta didik yang telah ditulis di aplikasi kanva for edu. Agar menjadi sebuah buku digital, saya pun mengunduh hasil karya mereka dalam aplikasi kanva for edu dan mengunggahnya ke dalam aplikasi hezin.com. Setelah itu, saya mengubah linknya menjadi sebuah barcode, lalu menyematkan barcode tersebut di dalam cover buku antologi pantun. Kemudian, saya mencetak cover buku tersebut. Dan akhirnya, para peserta didik dapat membingkai hasil karyanya dengan penuh semangat. Mereka pun mencoba untuk memindai barcode agar dapat membaca hasil karyanya. Buka Google Lens-nya. Ya, boleh sini yang mau maju, yang laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sini. Buku digital tersebut tidak hanya disimpan di dalam kelas, tetapi juga dipajang di tempat-tempat strategis, seperti di depan perpustakaan dan mading sekolah, sehingga dapat dibaca oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Livia Nuraini. Sebelum menulis pantun, saya menonton film pendek yang berjudul Perjuangan Ayah Bunda. Dan saya membuat nasihat yang harus kalian patuhi untuk patuh kepada kedua orang tua. Saya senang sekali bisa belajar membuat buku digital dengan kanva. Saya berterima kasih kepada Bu Guru Dewi karena telah mengajar membuat pantun dan membuat buku digital dari kanva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Rahmita Aisy. Saya dari kelas 7H. Sebelum saya membuat pantun, saya mendengarkan musik terlebih dahulu yang berjudul Keluarga Cemara. Saya akhirnya menulis pantun untuk mengajak teman menyayangi keluarga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Dan perasaan saya kali ini sangat senang karena pantun saya dan teman-teman dijadikan sebuah buku digital dengan aplikasi kanva. Ini dia. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafadila. Saya dari kelas 7H. Akhirnya, pantun saya dijadikan buku digital. Terima kasih Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan praktik baik ini telah saya bagikan dalam kegiatan KOMBEL, Kelompok Belajar Prima SMP Negeri 4 Cilegon yang dilaksanakan pada hari Jumat 13 September di Ruang Lab IPA. Para rekan guru turut memberikan umpan balik yang positif terhadap kegiatan tersebut. Menurut pendapat dan pemahaman yang saya perhatikan, apa yang sudah dilakukan Ibu Hidwi Dewi, menulis pantun dengan melakukan pembelajaran diferensiasi dan memanfaatkan aplikasikan Vavua Edu merupakan sebuah inovasi yang bagus karena mampu memanfaatkan teknologi masa kini dengan baik. Terima kasih Hidwi, mantap. Pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Bu Ratna Dewi menginspirasi saya untuk melakukan hal yang serupa di kelas. Saya juga ingin agar para peserta didik yang belum memahami pembelajaran dapat dibantu oleh tutor sejawatnya. Melalui praktik baik yang telah dilakukan oleh Bu Dewi, saya jadi terinspirasi untuk membuat kumpulan lagu-lagu dari berbagai daerah yang dijadikan dalam satu file. Lalu dicetak menjadi sebuah bandcode sehingga mereka dapat mengenal beragam lagu dari banyak daerah dengan mudah. Terima kasih Bu Dewi, sukses selalu. Tetap sehat, tetap semangat. Berdasarkan praktik baik yang telah dibagikan oleh Bu Ratna Dewi, saya jadi terinspirasi ingin membuat asesmen berburu harta karun melalui scan barcode. Terima kasih Bu Ratna Dewi sudah berbagi. Semangat menebarkan praktik baik. Selain itu, kegiatan berbagi juga saya lakukan melalui fitur bukti karya dan modul ajar yang ada dalam platform PMM. Serta video praktik baik saya bagikan dalam melaman YouTube agar seluruh guru dari berbagai daerah dapat mengakses. Hasil implementasi dalam kegiatan ini yaitu Strategi di dan du dalam menulis pantun efektif dilaksanakan di kelas 7H. Melalui peran tutor sejawat, para peserta didik dapat menulis pantun dan berkreasi membuat buku digital dengan aplikasi Canva for Edu. Para peserta didik kini memiliki karya buku antologi pantun digital. Itulah aksi yang telah saya lakukan di kelas 7H dengan menerapkan strategi di dan du dalam pembelajaran menulis pantun. Bapak ibu guru hebat pun dapat menerapkan hal yang sama dalam kegiatan atau materi yang berbeda. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.